Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di Borneo FC Rocket League Championship 2020 Sebuah event game perdana yang dilaksanakan oleh tim Borneo FC Sebuah game internal yang diikuti oleh 8 orang pemain Borneo FC Akan ambil bagian dalam sebuah turnamen internal Rocket League 2020 Sebelumnya kita sudah melakukan drawing Dan saya jelaskan dulu di game pertama ada Pualam akan menghadapi Alvin Dan juga di game kedua ada Aljufi menghadapi Andika Di game ketiga ada Zulfi Kri dan juga Ilham Shah Dan di game empat game terakhir akan ada Wiranto dan juga Arya 8 pemain akan saling baku hantam saling bersaing Untuk merebutkan satu tempat di semi final Yang nantinya akan menjadi juara Pastinya kita akan tunggu siapa yang akan menjadi juara Dan jalannya pertandingan sendiri seperti apa Tentunya akan sangat amat menarik dan juga sangat amat seru tentunya Dan pastinya manyalah Tapi sebelum kita masuk ke pertandingan Saya ingin memperkenalkan diri ada Ozan Ojawa Dan juga nanti akan ada rekan saya Pace Rizky Yang sudah ada di samping saya Nanti akan bersama saya untuk memandu jalannya pertandingan Borneo FC Rocket League Championship 2020 2020 edisi perdana kali ini Sesaat lagi kita akan masuk ke game awal Yang ini pertandingan antara Pualam menghadapi Alvin Ya saat ini kita sudah berada di lobby Dan sesaat lagi pertandingan pertama Borneo FC Rocket League Championship 2020 Akan segera dimulai Tapi sebelum kita masuk ke pertandingan Kali ini saya tidak sendirian Jalannya pertandingan kali ini Saya akan ditemani seorang komentator berkelas Ada teman saya di samping kiri saya Ada Pace Rizky Selamat sore Bung Pace Rizky Selamat sore Bung Ajaan kelas Iya Sepertinya Anda sangat happy sekali ya hari ini ya Ya karena ini pertandingan yang unik ya Bisa dibilang sangat unik Jarang-jarang Jarang-jarang ada sebuah kompetisi internal Yang dilakukan oleh sebuah tim sepak bola Biasanya kan FIFA atau PES Atau berhubungan dengan sepak bola lebih spesifik Tapi kali ini kita tetap di ruang lingkup sepak bola Tetap berbau bola ya Tetap berbau bola Tetap dengan menggunakan mobil Dan sistemnya adalah one-on-one Dan hanya dikasih waktu 5 menit Seperti itu Dan kita langsung saja menuju ke in-game Sesaat lagi kita akan memulai Ada 3, 2, 1 Dan pertandingan pertama Borneo FC Rocket League Championship 2020 Sudah dimulai Dan wow Langsung Perlu saya ingatkan di sisi biru ada Pualam dan Oren ada Alvin ya Bung Iya Dan seperti itu Pualam langsung mencetak 1 gol Bung ya Ya dalam hitungan 2 detik Dalam hitungan 2 detik langsung mencetak sebuah gol Luar biasa sebagai gol tercepat mungkin Bisa jadi Bisa jadi Namun sepertinya Alvin Masih berusaha mencari ritme Dari pertandingannya Seperti kita tahu di Rocket League Kali ini game Rocket League Bukan hanya soal kecepatan Tapi bagaimana soal timing Dan juga ketepatan tentunya Dan kita lihat Sebuah gol kedua tampaknya Dan ya Gol kedua Berhasil dicetak oleh Pualam Melalui Dribbling yang sangat baik sekali Dan kita lihat Alvin masih berusaha Mencari celah Oh dan tampaknya akan menjadi gol ketiga Bung Untuk seorang Pualam Apakah Alvin berhasil menghalo bola Ya kita lihat berhasil bola dihalo Dengan sangat mudah oleh Alvin Timing menjadi kunci dalam permainan kali ini Bung Tidak hanya soal Kita lihat Alvin sedang berada di dindingnya Bung Ya Memang game ini memang Bisa dibilang gampang-gampang susah Bung Karena Membutuhkan timing yang pas Dan juga Kita lihat bagaimana harus bisa mengontrol kecepatan Skill dribbling yang baik Bagi seorang pesepak bola mungkin hal ini Ya kita lihat Pualam mengejar bola dan Dan Gol ketiga Bung Dari seorang Pualam Hanya Satu menit Pualam berhasil mencetak tiga gol Oh Ini Bisa dibilang timing yang sangat baik Ya timing yang sangat baik Gol untuk seorang Alvin Kita lihat Pualam mencoba menyambar bola Alvin kita lihat Oh Tipis saja di depan garis gawang Dari seorang Pualam Dan kita lihat Sedang kebingungan Iya kebingungan ya Karena Ya malah jalan di lantai tadi Bung Sepertinya Alvin ini masih Ya masih beradaptasi Dan Masih beradaptasi dengan Sangat kesulitan mungkin karena tidak terbiasa Tapi kita lihat bagaimana Alvin Ini adaptasi yang jauh lebih baik sepertinya Dan ya Gol keempat Bung Hanya membutuhkan satu setengah menit Untuk seorang Pualam bisa leading Empat gol tanpa balas Sebuah Tundulan yang baik sekali menurut saya Bung Bagaimana memanfaatkan Pualam sama sekali tidak menemukan Kesulitan Bung ya Ya Sangat Sangat Tidak menemukan kesulitan yang berarti Menghadapi seorang Alvin Dua pemain muda dari Borne Di musim 2020 ini Mungkin naluri seorang Alvin Dalam menjaga Lini pertahanan Masih kurang Untuk diterapkan di game ini Bung Karena kita tahu kan Alvin ini adalah mengisi pos Back kiri Namun di game kali ini Agaknya kesulitan Dan justru malah Naluri menyerang Pualam Ya Seorang-seorang goalkeeper Justru malah top chair sekali Dalam game permainan kali ini Kita lihat Bisa kita lihat Dia mengambil nose Dan juga Dari tengah lapangan Yap Melakukan sebuah shooting Sangat amat baik sekali 5-0 Luar biasa Luar biasa Melihat lagi Sebuah game Perdana nih Bung Yang dilaksanakan oleh Borne FC Dan gamenya juga Rocket League Lagi ya Sebuah game yang Jarang sekali Dilakukan oleh tim-tim Manapun Dan apa akan menjadi Goal ke-6 Ya Goal kembali Bung Sedara-sedara Goal 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 ke-6 Dari seorang Pualam Tanpa menemukan Kesudahan Berarti Benar apa yang terjadi Alvin Bung Alvin seperti masih Sangat kesulitan ya Mengendalikan mobilnya Sepertinya sangat-sangat Sulit untuk seorang Alvin ya Kita lihat bagaimana Jam terbang seorang Pualam Tampaknya Sedikit di atas Alvin Dalam hal ini Bagaimana cara dia Men-dribble Timing Sepertinya Pualam jauh lebih unggul Dari Alvin Dan kita lihat Alvin sampai naik-naik ke atas Itu Bung Dia mengejar apa Masih berjibaku Tampaknya mencari bola Kita lihat Dan tampaknya Alvin sendiri pun Kebingungan Ya Masih sangat kesulitan Sangat amat kesulitan Wow Sampai ke atas Apa yang terjadi Alvin berjalan di langit-langit Wow Kita lihat Dan Ya Ya Sabar lagi Goal ke-7 7-0 Sementara Luar biasa Goal yang cukup Ya Banyak Bung ya Bisa dibilang sangat banyak Untuk sebuah game Perdana yang ditandingkan Ini adalah Skor yang besar Menurut saya 7-0 Sekarang Balikin top dilakukan Oh Kita lihat Pualam mengambil Tegit mundur Dan Dan Goal perdana Goal 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 Nampaknya Pualam memiliki Strategi tersendiri Kita lihat Dia menunggu di Gawangnya sendiri Tapi sayang Apakah Tidak bisa Naluri Keeper Mungkin terpanggil Jadi Tidak bisa menepis Menggunakan tangan Dia pikir Mobil ini Punya tangan Mungkin Dan kita lihat Alvin Berusaha Dan Langsung Menjadi Goal ke-8 Easy banget Dan perlu saya ingatkan Di pertandingan selanjutnya Ada Aljupri Menghadapi Andika Sebuah partai Yang Bisa dibilang Dua-duanya Ini adalah Yang Punyai Pengalaman Yang Luar biasa Di dunia Rocket League Baru-baru Main Skillnya Sudah oke Sekali 8-1 Sekarang Kita kembali Ke lapangan Tersisa Dua menit Pertandingan Jalannya Pertandingan Tampaknya Alvin ini Memakai Formasi Satu-satu Satu-satu Bung Saya juga sedikit Bingung Tampaknya Sangat kesulitan Sekali Dan apakah Menjadi gol kedua Untuk Alvin Kita lihat Disambar saja Oleh Alvin Dan Berhasil Di clearance Dengan baik Oleh seorang Pualam Putak-kati Kanan kiri Dan Bola terlanjur Naik ke atas Di depan Gawang Seorang Mudah Sundulan Mudah Sembilan Kita lihat Sembilan Satu-satu Bung Skor Sangat telak Sekali Bagaimana Begitu produktifnya Seorang Goalkeeper Borja FC Ini Pualam Dengan Mobil birunya Dan kita lihat Alvin memulai Dengan sebuah Nose Yang sangat Cepat Berhasil di tepis Masih mencari Celah Tampaknya Alvin Sangat Kesulitan Sekali Beradaptasi Dengan Game Ini Dan kita Lihat Oh Libel yang Sangat cantik Dari Seorang Pualam Memang Bukan Game Yang Mudah Timing Lagi-lagi Saya harus Bilang Timing Adalah Kunci Kita Terima Menambah Menambah Alvin 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 Kita lihat A nya Memantulkan bola Saja Lancarkan serangan balik Kita lihat Mampu kemenjadi Goal lagi Kita lihat Menunggu Menunggu Masih menunggu Kita lihat 30 detik Saja Masih Tipis Placing Kita lihat Masih Kita lihat Alvin Gocek Tadi Tapi Sayang Lagi-lagi Ke dinding Alvin Alvin Tergocek Mobil Alvin Kita lihat Kegawang Itu Sesempatan Alvin Dan Ya Kedua Gol 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 Dari seorang Alvin Tertinggalan Tapi Masih Belum cukup Untuk menyelamatkan Dari kekalahan Ya 92 Hanya Saya rasa Mustahil Seorang Yang bisa menangkan Jalan yang pertandingan Kita lihat 3 2 1 Dan Ini dia Skor Akhir Untuk Game Pertama Born NFC Rocket League Championship 2020 Bagaimana Seorang Pualam Liding Dengan Skor Yang sangat Amatelak 92 Sebuah Permulaan Yang luar biasa Untuk Seorang Pualam Masuk Ke semifinal Menunggu Hasil dari Pertandingan Kedua Antara Al Jufri Daun Menghadapi Andika Kurniawan Analisisnya Pemadris Kepandingan Perdana Ya Terlihat Pualam Cukup Menguasai Pertandingan Sepertinya Dia juga Cukup Dapat Kontrol Mobilnya Sangat Baik Untuk Alvin Sendiri Seperti apa Bung Pas Melihat Sepertinya Masih sangat Kesulitan Untuk Mengontrol Mobilnya Karena Juga Seperti yang Bung Ojan Sampaikan Tadi Ini Soal timing Game Soal timing Bukan Soal Ketempatan Namun Timing Dalam Dribbling Dalam Lompat Sangat Menentukan Hasil Terlihat Memang Disini Pualam Memang Pantas Selanjutnya Selamat Untuk Pualam Tetap Semangat Untuk Alvin Menunggu Pertandingan Antara Al Jufri Dan Andirika Sesaat Lagi Jangan Kemana Mana Kita Tunggu Pertandingan Selanjutnya Selanjutnya